Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini kita berhasil baru satu kapal yang kita tangkap, ada dua, kita kejar lagi yang satu lagi dan ini live siaran ini kita sampaikan adanya kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah kita terutama di Laut Natuna Utara ini. Kita pastikan bahwa negara hadir, AKP hadir di Natuna untuk melakukan pemberantasan illegal fishing yang semakin hari semakin marak tidak ada habisnya, tapi kami pastikan kami ada kerjasama dengan akatan laut, aparat yang lain, bakamlah, kepolisian. Jadi laut pasti kita jaga bersama-sama. Hari ini kebetulan kami bisa menemukan ini, mungkin besok kedepannya aparat lain pasti bisa. Kita akan kejar satu lagi ya Pak? Masih ada satu lagi, itu tewa kita yang berusaha lari ke perbatasan, kita tahu alunnya mereka dan pasukan kita tidak siap untuk melakukan pemberantasan. Informasi ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Informasi penangkapan, strategi yang digunakan oleh kebijakanan Bapak? Baik, jadi kita ini punya teknologi BUSDAL, pusat pengenal operasi, ada command center di KKP, dari situ bisa kita lacak. Benda yang terapung di laut itu bisa termonitor. Selanjutnya kita overlay dengan AIS maupun VMS. Kalau kapal asing tidak pakai VMS, kita pakai AIS. Kebetulan kapal ini mati AIS-nya, jadi kita tidak kalah-kal. Kami punya mata dan telinga nelayan yang kita rekrut menjadi pokwasmas, kelompok masyarakat pengawas. Ini sangat efektif. Kami tidak perlu bayar, kami tidak perlu memberikan insentif, Mereka memberikan informasi secara cuma-cuma, kenapa dengan pencuran ini mereka rugi. Harusnya itu ikan itu haknya mereka. Mereka lapor ke kami secara sukarela dan kami juga melakukan tindakan di lapangan secara terukur. Kita pastikan tidak ada insiden yang sangat berhati, tapi pastikan kapal yang dilaporan dari masyarakat Natunatara kita tangkap. Pak Kut, Indonesia, perairannya, lautnya sangat luas. Tapi paling sering ini di Natunatutara, itu kenapa sih Pak? Memang seksi Pak Natunatutara, jadi lautnya di sini belum kita maksimalkan pengelolaannya. Tapi sekarang zaman Pak Menteri Ranggono ini... Terima kasih.